Pertanyaan berikutnya Gimana kalau kita bertamu Tapi jawabannya sedang tidur dan lain-lain Sedangkan yang bertamu Jauh-jauh datang bertamu atau ada keperluan Sedangkan dalam hadis Harus memuliakan tamu Malah disambut dengan kata-kata yang Tidak pas Apabila ada kesalahan dalam bertanya afwan Jadi Kalau kita bertamu Lalu orang yang kita Kunjungi misalnya punya kesibukan Termasuk sedang tidur Maka Ada sebagai seorang tamu Tentunya dia tidak boleh mengganggu Walaupun dia datang dari jauh Ada sebagai seorang tamu Dia tidak boleh mengganggu Orang yang dia kunjungi Kalau dia sedang dalam kesibukan Misalnya sedang mengajar Termasuk sedang tidur Ini dari sisi orang yang bertamu Ada pun dari sisi orang Orang yang menerima tamu Tentunya Dia juga harus berusaha Memuliakan tamunya Nah kalau dia misalkan dalam keadaan Capek atau ngantuk Butuh istirahat Nah tentunya dia tidak bisa juga Memuliakan tamunya secara maksimal Jadi hendaklah orang yang Tak bertamu ini Meskipun dia datang dari jauh Dia bersabar Bersabar menunggu Sampai tamunya itu keluar Apalagi yang dia datangi Misalkan seorang ulama Atau seorang yang berilmu Maka tentunya Dia lebih harus menghormati Seperti yang diriwayatkan Dari para sahabat Bagaimana para sahabat Ketika Ingin mempelajari Satu hadith Dari sahabat yang lainnya Mereka menunggu Bahkan tidak mengetuk pintu Mereka menunggu Di depan pintu Karena khawatir Mengganggu Tidak mengetuk pintu Menunggu saja Di depan pintu Sampai sahabat itu keluar Ini subhanallah Adab yang sangat besar Dari seorang penuntut ilmu Demikian Wallahu'alam